Komnas HAM menyatakan konflik di Pulau Rempang sudah muncul sejak sebelum ditetapkannya proyek strategis nasional di daerah tersebut. Komisioner Komnas HAM, Saurlin Siagian, menyebut konflik di Rempang sudah muncul sejak lama. Selain masalah komunikasi, konflik ini juga muncul karena ada yang tak beres dengan kebijakan negara. Komnas HAM mendorong pemerintah agar menyelesaikan kasus ini tanpa melakukan pengusuran. Warga Pulau Rempang berdialog dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Suntana, untuk membahas kasus relokasi. Juru bicara kekerabatan masyarakat adat tempatan, Suwardi, menegaskan warga tetap menolak untuk direlokasi. Dan situasi terkini pasca demo penolakan proyek Rempang Eco City, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Riki Ramadhani, dari Batam, Kepulauan Riau. Halo, selamat pagi Riki. Bagaimana aktivitas warga di Pulau Rempang pasca mediasi yang dilakukan kemarin? Ya Imron, hingga saat ini aktivitas di Pulau Rempang itu seperti biasanya. Warga melakukan aktivitas seperti pekerjaan, baik itu anak-anak dari sekolah dan hal lainnya, itu sudah berjalan seperti biasa saja. Dan tidak ada pengaruh bagi warga akan adanya jangka waktu pendataan tanggal yang telah ditempuhkan ini oleh pemerintah. Warga tidak menghiraukan itu dan aktivitas di Pulau Rempang seperti normal kembali, seperti biasa dari sebelumnya. Ya, kegiatan warga sudah berjalan seperti biasanya, sudah berangsur normal begitu ya, bahkan anak-anak juga sudah kembali bersekolah. Lalu bagaimana hasil dari mediasi yang dilakukan kemarin, Riki? Dari mediasi yang dilakukan antara warga Pulau Rempang bersama Kabupaten Telkam Polri, warga juga meminta kepada Kabupaten Telkam untuk menyampaikan kepada Pak Presiden, menolak keras untuk direlokasi dan dipindahkan, apalagi mengosongkan Pulau Rempang itu. Karena bagi mereka, bagi warga itu sendiri, Pulau Rempang itu merupakan sejarah bagi mereka dan tanah adat yang sudah ada dari dahulu. Maka dia meminta dan memohon kepada pemerintah untuk jangan mereka direlokasi. Untuk investasi silakan, dan mereka saat mendukung, apa salahnya mereka berdampingan. Itu kata mereka kemarin, Imron. Hasil mediasi, warga tetap menolak keras begitu ya untuk proses relokasi. Kemudian yang kita ketahui bersama, sebelumnya ada 43 orang yang ditangkap begitu ya ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian seiring berjalannya waktu, hasil penyelidikan, 9 orang dibebaskan. Kemudian bagaimana penyelidikan atau penyelidikan lebih lanjut dari 34 orang yang saat ini masih ditahan? Ya 34 orang masih melakukan penyelidikan, penyelidikan masih melengkapin berkas untuk P2-1. Namun dari impor terbaru, rencananya pihak kepolisian akan melakukan penangguh penahanan terhadap 7 orang lainnya. Tetapi pemeriksaan terus dilakukan oleh pihak Polda Kepulauan Riau. Bahwa baru ini istri dari wakil wali kota Batam sendiri diminta keterangan oleh pihak kepolisian, ya Imron. Pantauan Anda di lokasi Riki, apakah ada penjagaan yang masih ketat atau sudah berangsur seperti hari normal kembali? Kalau penjagaan masih dilakukan Imron di Pulau Rempang itu. Pihak kepolisian atau petugas gambungan telah membangun 5 posko, baik dari pintu masuk di Pulau Rempang sampai di Kampung Sembulang. Itu sudah dididikan 5 posko. Untuk penambahan petugas, pihak kepolisian melakukan penambahan ada berapa tugas dari BRIMOB untuk melakukan pengamanan. Namun untuk selain itu petugas juga melakukan pendataan kepada warga dengan mendatang ke rumah-rumah. Tapi warga setempat tidak merespon ke datangan warga itu, Imron. Baik, jadi dari hasil mediasi antara perwakilan dari Toko Adat dengan Polri kemarin, menegaskan bahwa warga tetap menolak adanya proses relokasi dan penjagaan masih tetap dilakukan dengan pendirian 5 posko yang didirikan oleh TNI dan juga Polri. Terima kasih Riki Ramondoni atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.